hai 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 welcome back to my channel apa kabar kalian semoga kalian baik-baik saja jadi guys kali ini itu aku bener-bener excited untuk ngasih tahu ke kalian bahwa Scarlett itu punya produk baru yang bener-bener Wow banget ini setelah dua minggu ya guys ya hasilnya itu itu bener-bener impactnya itu besar banget buat kulit aku mungkin kalian bisa lihat di sini ya guys ya gimana hasil dari produk yang akan aku bahas kali ini walaupun sebenarnya aku memang punya acne ya guys ya di sini karena aku tidak bisa membungkiri bahwa kulit aku tuh memang dari dulu kan memang cenderung berjerawat tapi berjerawatnya itu kayak muncul ada saat ya kalau misalnya mau menstruasi atau seperti itu guys pasti itu ada 12 jerawat yang bakal muncul di muka aku tapi itu bener-bener normal banget yang terpenting itu memang wajah kulit kita ini lebih sehat ya guys ya Kenapa karena memang kita itu nggak bisa menghindari adanya sinar UV waktu itu juga apalagi sekarang guys jadi Prancis sudah mulai panas jadi itu kayak paparan sinar matahari itu aku nggak bisa kan kalau misalnya nggak keluar rumah dan juga makanan-makanan ya guys ya nggak mungkin juga aku selalu makan makanan yang sehat-sehat terus ya kayak siapa sih juga pengen ada kalanya aku tuh kayak makan goreng-gorengan atau makanan-makanan yang fastfood gitu ya guys nggak baik juga untuk kulit kita tapi 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 ya untuk menjaga kulit kita tuh agar enggak kusam nggak juga kayak karena penuh Andi ini karena kan aku udah 30 tahun ya guys ya udah tua banget ini ya jadi harus ada perawatan dari luar juga guys dan aku mau kasih tahu ke kalian tentang kedua serum India guys ya jadi ini adalah produk barunya dari Scarlett dan mereka itu launchingnya di Paris guys jadi nggak terlalu jauh dari aku maka dari itu juga of course aku lagi di Prancis dan aku juga pengen share ke kalian buat kalian yang ada di Indonesia ataupun dimanapun yang kalian pengen samaan sama aku yang pengen juga tahu reveal apa bener nggak sih memang ini benar it works atau enggak kalian bisa langsung pesan juga di WhatsApp atau di kalian langsung bisa buka Instagram mereka kalian bisa langsung pesan karena mereka shipping worldwide buktinya aku di Prancis dan produk ini bisa sampai di tangan aku nah tanpa basa-basi ya guys ya sekarang mungkin kalian tunggu-tunggu karena juga aku harus jelasin sedikit ke kalian informasi yang mungkin mungkin ini penting banget ya guys ya buat kalian yang mau beli ini disini aku akan bahas tentang informasi selengkapnya mungkin nggak terlalu lengkap karena mungkin nanti terlalu panjang dan mungkin kalau misalnya informasi yang akan aku kasih itu kurang lengkap atau kurang jelas buat kalian kan bisa langsung aja komen di bawah kalian tanya ke aku atau mungkin kalian bisa langsung aja WhatsApp Scarlett whitening untuk pemesanan untuk tanya-tanya lebih lanjut dan kalian juga bisa searching searching di Instagram mereka ya guys ya kalian harus lihat informasi-informasi terlebih lanjut tentang produk-produk Scarlett nggak cuma serumnya ini tapi semua produk Scarlett whitening kalian bisa langsung buka Instagram mereka karena disitu lengkap banget aku akan mulai dengan nice cyanamide nya ya guys jadi serum ini itu guys untuk packagingnya itu hampir mirip dengan serum acne serumnya Scarlett ya guys ya jadi warnanya sama warna ungu warna aku yang suka warna kesukaan aku tapi ini guys untuk botolnya itu kan ini ada perbedaannya disini warnanya ungu apa sih bahan komposisi aktif yang ada di dalam serum ini guys jadi serum ini of course ada nice cyanamide nya saya itu ada betaglucan seven phyto extract allantoin creatin dan juga triple complex ceramide dan untuk serum ini itu guys bisa dipakai untuk semua jenis tipe kulit ya guys ya mau itu kalian berminyak mau itu kalian kering mau itu kalian kombinasi kalian bisa pakai serum ini dan yang paling penting kalau misalnya kalian itu 13 tahun ke bawah kalian belum boleh pakai ini ya guys ya jadi sepenting ya guys ya 13 tahun ke atas jadi kalian yang nonton yang 13 tahun ke bawah belum boleh pakai ini ya nanti tunggu dulu kalau misalnya kalian udah 13 tahun ke atas baru kalian boleh nih pakai serum nice cyanamide ini dan mungkin kalau misalnya kalian yang punya kulit kusam kalian udah ada kayak tanda-tanda penuaan seperti aku ya guys ya di karena umur aku tuh udah hampir 30 tahun di tahun ini jadi itu udah ada tanda-tanda penuaan kayak kerutan di sini ya guys ya coba kalau misalnya kalian lihat tuh sudah ada kerutan-kerutan halus kayak gitu karena memang itu adalah tanda penuaan ya guys itu sangat normal tapi kalau misalnya kalian kalian kalau kita mau kayak meminimalisir penuaan itu kita bisa pakai nice cyanamide ini dan juga kayak karena umur ya guys ya kayak noda-noda bekas jerawat itu biasanya susah banget untuk dihilangkan karena juga karena umur ya guys ya kayak flek flek ke hitam itu tuh kadang itu aku sebenarnya sih nggak ada punya flek flek hitam seperti itu alhamdulillah banget tapi untuk mencegahnya itu lebih baik aku pakai nice cyanamide ini dari sekarang ya guys ya karena memang biasanya memang bisa dipakai 13 tahun ke atas tapi waktu aku umur segitu belum ada yang skin care skin care kayak gini jadi aku aku sudah mulai untuk ke apa ya untuk ting ke untuk merawatnya dari sekarang sebelum terlambat jadi aku mulai pakai ini dua minggu yang lalu aku dan aku akuin memang ada perbedaannya tapi mungkin untuk jerawat itu guys aku memang udah bukan give up tapi untuk nggak selalu ada jerawat yang banyak banget itu karena memang aku cenderung berjawat jadi aku tuh kalau misalnya nggak aku rawat itu tuh bisa mungkin ini penuh jerawat ya mungkin kalau misalnya nggak nggak aku rawat muka aku ya guys ya jadi setelah itu juga guys disini tuh juga untuk kayak buat kulit kita tuh lebih brightening gitu ya kayak jadi skin barrier kita untuk disini udah tertulis ya jadi helps improve and look of the fine light sih kayak garis-garis kulit garis-garis halus penuaan itu guys dan juga jadi ini tuh juga bisa melembabkan kulit yang kering atau kulit yang cenderung mudah banget teriritasi merah-merah gitu ya guys ya dan juga helps fight off free radicals that cause premature aging jadi tuh untuk apa ya kayak kayak untuk supaya kulit kita tuh nggak mengalami penuaan dini gitu ya guys ya dan benefitsnya yaitu tadi memperbaiki skin barrier mencerahkan kulit dan juga melindungi kulit kita tuh dari paparan radikal yang bebas kalau misalnya kalian mau tahu juga ini harganya berapa harganya murah banget dan affordable banget dan udah terbukti aman untuk kita semua tapi sebenarnya sih ya guys ya untuk nice and a night serum ini sebenarnya aman untuk ke ibu hamil dan ibu menyusui busui ya tapi mungkin ada lebih baiknya lagi kalau misalnya kalian yang bumil atau busui mungkin bisa konsultasi lagi ke objin kalian ke mungkin setiap orang kan juga punya beda-beda-beda ya untuk apa namanya reaksi untuk tubuh kita tuh setiap orangnya beda jadi kalau misalnya kalian yang busui atau yang bumil yang pengen pakai nice and a night serum ini lebih baik untuk konsultasi ke objin lagi biar lebih aman ya tapi normal normalnya itu boleh ya guys ya boleh dipakai untuk busui dan juga bumil nah sekarang kita akan bahas harganya lagi ya harganya itu Rp75.000 ya guys ya Rp75.000 aja bayangin ini serum yang bener-bener kualitas udah terbukti banget guys ya itu enggak terlalu mahal nah untuk cara pemakaiannya kalau misalnya kalian udah cuci bersih muka kalian ya guys ya setelah itu kalian pakai toner saya itu kalian bisa pakai serum ini jadi serum ini itu kalian bisa pakai aku Oh ya aku lupa aku lupa tunjukin kalian teksturnya ya guys jadi teksturnya itu sebenarnya kayak kental gitu guys ya tapi kalau misalnya udah udah ditaruh di kulit udah apply di kulit itu dia jadi kayak meresap gitu jadi enggak kayak lengket enggak kayak semuanya sekental ini ya guys jadi ini biasanya aku pakai dua sampai tiga tetes jadi ini ada kipet yang seperti ini 23 tetes jadi aku biasanya sih pakai tiga gitu ya tuh tiga tetes setelah itu karena ada juga ada juga orang yang langsung ditaruh di muka tapi aku tuh lebih nggak tahu kenapa lebih suka di tangan dulu setelah itu baru aku apply kan di muka aku seperti ini ya guys ya Coba kalian lihat jadi seperti ini Nah jadi itu sebenarnya kayak kental tapi abis itu tuh kita harus biarin itu meresap dulu di kulit kita baru nanti kalian bisa pakai rangkaian skin care yang lain ya guys ya dan ini itu bisa kalian pakai pagi dan juga malam jadi bisa kalian pakai dua kali sehari kalau misalnya kalian mau dan ini juga kompatibel untuk semua series produk ke face care dari Scarlett ya guys ya Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau kalian udah punya banyak varian lain dari Scarlett kalian bisa pakai day creamnya dan juga night creamnya setelah kalian pakai serum ini kalian bisa pakai setiap hari ya guys ya pagi dan malam tiap hari boleh Nah sekarang kita akan lanjut dengan retinol serumnya ya guys jadi itu lebih banyak mungkin informasi tentang retinol serum ini dan juga mungkin yang boleh yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan karena memang kita itu butuh banget ya guys ya butuh-butuh banget retinol apalagi mungkin buat kita yang umur 30 seperti aku nih guys ini bener-bener penting banget itu sebelum aku jelasin manfaat dan juga ingredients dan juga bagaimana cara pemakaiannya aku akan kasih tahu ke kalian yang paling penting dulu kalau misalnya retinol serum ini tidak boleh dipakai untuk ibu hamil atau ibu menyusui guys ya karena kandungan retinol itu memang tidak bagus dipakai untuk busui dan bumil nah itu yang pertama bumil dan busui nggak boleh pakai ini yang kedua jadi kita itu nggak boleh pakai retinol serum ini pada waktu siang hari ya guys ya enggak boleh nggak boleh nggak boleh jadi komposisi retinol ini enggak boleh dipakai di siang hari karena enggak boleh terpapar dari sinar matahari karena bisa merusak kulit kita ya guys ya penting penting banget jangan pakai ini di siang hari jadi di boleh dipakai pas malam hari kalian sebelum kalian mau tidur ya poin ketiga yaitu kalau misalnya kalian udah pakai di malam hari ini siang harinya besoknya akan kalian bisa mau keluar mau kemana gitu kan dan trik matahari ini jadi tuh kulit kita tuh akan lebih sensitif jadi kalian itu wajib banget pakai sunscreen ya guys ya wajib pakai sunscreen supaya nanti kulit kita itu enggak terlalu terpapar dari sinar matahari karena malamnya itu kita pakai retinol serum ini guys dan poin keempat yang penting itu kalau misalnya kalian seperti aku nih yang kulitnya cenderung berjerawat kan aku juga pakai acne series ya jadi kita nggak boleh pakai bersamaan dengan retinol serum ini dengan acne series misalnya kayak serum acne atau cream yang mengandung salisik asid ya kalian harus juga baca bener-bener baik-baik skincare kalian itu ada salisik asidnya atau enggak poin kelima kalau misalnya kalian pakai retinol serum ini kalian wajib untuk pakai moisturizer wajib banget pakai pelembab habis itu kalian harus pakai sunscreen of course jadi pelembab dulu barusan sunscreen atau kalian bisa pakai pelembab yang ada sunscreennya yang udah udah jadi satu nih dan yang terakhir yaitu kalau misalnya kalian mau combine ya guys ya sama nycinamide ini boleh tapi kalian nggak boleh ngecampurnya gitu guys ya kayak saya tiga tetes ini dua tetes gitu langsung dicampur gitu nggak boleh jadi kita tuh harus layerin ya guys ya misalnya kan tadi kita udah aku udah pakai ini nycinamide nya ya udah meresap gini kan baru kita boleh pakai retinol serumnya tadi kan aku udah pakai ini guys nah sekarang aku akan apply retinol serumnya ini kalau misalnya udah pakai yang yang nycinamide sebaiknya kalau misalnya kalian baru memakai retinol serum jangan kalian langsung pakai setiap hari ya guys ya kalian bisa pakai tiga kali seminggu setelah itu kalau misalnya kulit kalian itu udah terbiasa dengan retinol serum ini kalian baru boleh pakai setiap setiap hari tergantung kayak kebutuhan kulit kalian ya kalau menurut aku sih pribadi aku pakai tiga kali seminggu aja udah cukup ya guys ya untuk ke retinol serum ini sebaiknya kalau misalnya kalian kulitnya tuh sensitif banget apalagi kalau misalnya kalian tuh kan sering misalnya pakai produk baru terus itu kayak kayak kebakar atau gimana gitu kayak ada tingling tingling sensation gitu ya guys ya berarti kan kulit kalian tuh kan kayak sensitif gitu sebaiknya kalian tidak memakai retinol serum kalau misalnya kulit kalian tuh sensitif lebih baik tidak ya guys ya mungkin banyak lagi pertanyaan aku kan udah punya nih acne serum Nah gimana kalau misalnya aku mau pakai ini jadikan aku udah bilang tadi kita bisa pakai tiga kali seminggu ya guys ya jadi kita harus pakai acne series tadi itu waktu kita nggak pakai retinol ini jadi misalnya kalau misalnya kan ada Brightly Ever After dan juga ada acne series series ya guys ya kalau misalnya kalian pakainya yang Brightly itu nggak masalah guys ya bisa dipakai dengan niacinamide saya kalian pakai yang Brightly terus pakai niacinamide atau Brightly ke retinol itu nggak papa jadi nggak ada masalah yang masalah yaitu di acne series yang ada salisik di asiknya tadi kalau misalnya kalian pakai yang acne ini boleh pakai yang niacinamide tapi kalian nggak boleh pakai yang retinol jadi biasanya sih kalau misalnya aku untuk yang mencegah kulit aku bergera itu kan aku selalu pakai yang serum serum acne ya guys ya acne series ya tapi jangan dipakai bersamaan dengan retinol ini guys ya karena enggak boleh karena ada salisik asidnya kalau misalnya kalian berumur 20 tahun ke bawah kalian tidak boleh memakai retinol serum ini karena belum siap ya guys ya kulit kalian tuh belum siap untuk dipakai retinol tapi kalau misalnya kalian berumur 20 tahun ke atas kalian kalian boleh pakai retinol serum ini nah untuk fungsinya merawat kulit yang berjerawat jadi kayak kulit yang berjerawat seperti aku yang cendung berjerawat ini bisa improve my skin supaya enggak terlalu breakoutnya banyak gitu ya guys ya jadi bagus banget buat kulit yang juga berjerawat seperti aku setelah itu juga memperbaiki tekstur kulit jadi mungkin kalian tahu sendiri karena aku tuh banyak banget kayak gerenjel-gerenjel gitu kulit kasar kulit kusam yaitu tanda-tanda penuaan aku karena udah menginjak 30 tahun jadi butuh banget retinol serum ini jadi active ingredientnya disini of course ada retinol ya guys ya ada pomegranate extract hexapeptide 8 Alantoin dan vitamin C jadi ini tuh gunanya apa sih ini guys membantu untuk mencegah tanda-tanda penuaan dini apalagi kan sekarang kita tuh nggak bisa menghindari paparan sinar UV sinar matahari dan juga polusi jadi apalagi juga kita akan makan kita makanan kita tuh juga makanan tidak sehat tuh kan kayaknya nggak bisa dihindari ya kalau misalnya kita pengen makan makanan yang salu berminyak yang goreng-gorengan yang seafood yang fast food itu kan kita nggak bisa menghindari lagi ya guys ya di zaman sekarang jadi makanya itu untuk menghindarinya itu kita pakai retinol serum ini ingat ya guys ya jadi ini itu boleh dipakai hanya untuk 20 tahun ke atas dan tidak boleh dipakai untuk ibu hamil dan menyusui ya guys ya tidak boleh Oh ya harganya berapa sama ya guys ya 75.000 75.000 jadi harganya dua ini sama ya nanti aku juga akan kasih link di bawah di kolom deskripsi supaya kalian kalau misalnya mau beli kalian bisa langsung cek di bawah ya guys ya Oke guys kalau gitu sampai sini aja video kali ini semoga kalian suka jangan lupa untuk like comment share dan juga subscribe thank you so much for your support see you on my next video bye bye